Intro Pemirsa pekan depan, Museum Nasional akan merayakan ulang tahunnya yang ke-237 tahun. Untuk ikut memberiakan ulang tahun tersebut, ribuan warga Jakarta minggu pagi mengikuti jalan sehat di Car Free Day. Selain warga, turut serta pula belasan komunitas yang tengah mengikuti Car Free Day. Acara jalan sehat dengan rute Museum Nasional dan Bundaran HI ini diadakan sebagai pembuka rangkaian acara Festival Hari Museum Internasional dan peringatan Hood Museum Nasional yang akan berlangsung seminggu ke depan. Terhitung sejak Senin esok, Kepala Bidang Kemitraan dan Promosi Museum Nasional Dedah Sri Hendari mengatakan pemilihan jalan sehat dalam rangkaian peringatan Festival Museum dipilih karena merupakan olahraga yang paling digemari oleh lapisan masyarakat, baik usia muda hingga usia senja. Pihaknya pun sengaja melibatkan berbagai komunitas untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan museum agar lebih hidup kembali. Setidaknya ada 15 komunitas yang hadir, beberapa diantaranya yakni komunitas jelajah, komunitas sobat budaya, kopi keliling, cinema 60, perfilma UI, hingga ikatan pembuatan hantaran Indonesia. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam acara tersebut, pihak museum berharap bahwa masyarakat dapat mengetahui dan mengenal sejarah perkembangan museum dan benda warisan budaya bangsa. Lebih dari itu, semoga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum dan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Tentunya kami juga mengikuti apa yang sudah dihimbau oleh ICOM, yaitu museum nasional dan peran komunitas. Di mana tentunya pada pengembangan program publik selanjutnya, tidak hanya tentunya dalam festival ini saja, tapi dalam program-program lain, museum nasional itu selalu menggandeng komunitas dari komunitas manapun. Untuk mengaktifkan bagaimana museum supaya lebih hidup lagi. Acara jalan sehat yang digelar oleh museum nasional rupanya menarik minat masyarakat. Salah satunya yakni aktris kawakan Ayu Diyah Pasya. Ayu yang tampak begitu antusias mengikuti event ini berharap keberadaan museum nasional dapat menjadi pusat rekreasi edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya sih berharap museum nasional ini benar-benar menjadi pusat rekreasi yang edukatif, apa banyak membuat program-program yang lebih mendekatkan museum nasional kepada masyarakat. Dan di ulang tahun yang ke-237 ini, geliat daripada museum nasional untuk program-program yang menarik semakin banyak, fasilitas yang ada di dalam juga semakin banyak, benda-benda bersejarah yang bisa kita lihat dan kita pelajari juga semakin menarik. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Rudy Wijaya.